KPK dalam rangka untuk program penguatan anti-korupsi bagi penyelenggara negara atau yang biasa kita sebut dengan paku integritas ya. Nanti disampaikan itu nanti... Nanti sore ya. Kalau salah mungkin... Harus dengan konsensus, maka kenapa banyak persoalan tidak selesai. Disitulah ketika kemudian aman yang diberikan kepada saya revitalisasi ASEAN agar kemudian pengambilan keputusannya tidak bulat. Kami ingin menyampaikan update dari KPK yang pertama tadi pertanyaan dari teman-teman mengenai kegiatan paku integritas. Jadi betul ya nanti paslon jadi Capres maupun Calopres diundang oleh KPK gitu ya untuk hadir di pengambilan keputusan KPK dalam rangka untuk program penguatan anti-korupsi bagi penyelenggara negara atau yang biasa kita sebut dengan paku integritas ya yang merupakan program KPK dikenikuti arti pendidikan dan peran setahun masyarakat. Dan ini program sejak tahun 2021 untuk membangun komitmen seluruh penyelenggara negara tentunya ya. Acara dimaksud diagendakan nanti hari Rabu tanggal 17 Januari 2023 di Gedung Cuang, Gedung Merah Putih KPK. Dan tentu nanti masing-masing pasangan calon presiden maupun lebih presiden menyampaikan komitmen ya begitu ya terkait dengan pemberantasan korupsi dan diakhiri dengan pendatangan patah integritas tentunya ya dalam rangka pemberantasan korupsi gitu. Informasi yang kami peroleh yang kami undang dimaksud jadi pasangan calon presiden maupun lebih presiden sudah mengonfirmasi nanti akan hadir ya. Namun nanti mengenai perkembangan agenda ini pasti kami akan update kembali nanti ya di bagian pencegahan ya karena ini bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi. Perlu juga teman-teman Ya jadi ketiga-tiganya tentunya kan tiga persangan presiden dan pemberantasan. Formatnya pasti kekayaan di KPU berbicara ini? Oh tidak, jadi ini kan membangun komitmen bersama masing-masing diberi kesempatan tentunya untuk menyampaikan komitmennya dan hadir juga tentunya nanti dari KPU, dari Bawasu juga hadir. Karena dalam mengawal proses demokrasi sebagaimana teman-teman ketahui KPK juga memiliki agenda tentang pajar-serangan pajar untuk mengawal proses demokrasi yang sedang berlangsung baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Itu bagian dari agenda-agenda yang KPK lakukan dalam merahkan, mengawal, dan memastikan pemilihan berjalan dengan jujur dan adil. Sebagai informasi, Paku Integritas di tahun 2023 KPK juga telah melakukan peran-peran 121 beserta yang sudah mengikuti ini. Di antaranya di Kementerian ATR, BPN, kemudian PMPR, BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Kewidikan dan Kepudayaan, serta Kementerian Koperasi dan Bahaya. Saya kira teman-teman mengikuti seluruh proses kegiatan penguatan antikorupsi bagi penyelenggara negara atau Paku Integritas dimaksud. Keputaya Sintia Rompas Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.